Halo guys, kembali lagi di channel ini. Patah hati bisa mengubah hidup seseorang. Ben Willis tiba-tiba saja memiliki kemampuan menghentikan waktu setelah tidak bisa tidur dalam jangka waktu yang lama. Dia mengalami insomnia sejak putus dengan mantan kekasihnya, Suzy. Anehnya, Ben yang memiliki latar belakang sebagai seorang pelukis, mulai memanfaatkan kemampuan itu untuk melukis lekuk tubuh perempuan. Hmm, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini dia alur cerita film Cashback. Ben mengajak Suzy untuk mengakhiri hubungan mereka dengan alasan Ben tidak bisa membahagiakan Suzy. Pernyataan Ben tersebut membuat Suzy sangat marah hingga akhirnya keduanya terlibat pertengkaran. Seminggu pasca kejadian itu, Ben melihat Suzy telah memiliki kekasih baru. Ben tidak habis pikir bagaimana dirinya bisa dilupakan dengan begitu cepat. Dia mendatangi Sean yang telah berteman dengannya sejak kecil. Ria tersebut menyarankan agar Ben segera mencari pengganti Suzy. Malam harinya, Ben mencoba menghubungi Suzy dan mengajaknya balikan. Sayangnya Suzy menolaknya dengan alasan sudah memiliki pacar baru. Alhasil, sejak malam itu Ben tidak bisa tidur sama sekali. Dia yang berharap hari segera berlalu justru mendapat kutukan menghadapinya selama 24 jam. Sementara di selamatannya yang terjaga, kesibukan utamanya adalah memikirkan kenangannya bersama Suzy. Ben bahkan berpikir untuk menuliskan kisah mereka saat dirinya melamun di dalam bus. Penderitaan patah hati terasa tidak ada habisnya. Ben akhirnya memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah supermarket ketika melihat lawangan kerja di sana. Manager sangat menyukainya sehingga dia dengan mudah diterima sebagai staff malam. Kini Ben bisa mengalihkan patah hatinya. Suatu hari, Ben bertemu dengan Sharon, teman kerjanya. Ben melihat Sharon berjalan mendekati manager dan sang manager menepuk... Hmm, ya. Itu membuat Ben sedikit terkejut. Ben ingin sekali menghindari waktu. Sama seperti Sharon yang secara terang-terangan menutup arologinya. Di sisi lain, dua rekan kerjanya, Matt dan Barry, memiliki cara yang lebih menarik untuk menghabiskan waktu. Ya, balapan skuter. Terdengar gila dan menyenangkan. Tapi Ben yang tidak tidur selama dua minggu tidak mempunyai banyak pilihan. Suzy terus menyerang sistem otaknya dan dia kehilangan banyak waktu. Garis imajiner dan kenyataan mulai kabur tak terlihat. Bagaimana dia mempercepat waktu atau sebaliknya, seperti menghentikannya. Waktu berhenti. Ben masih belum mempunyai ide tentang apa yang harus dilakukan. Dia berjalan memperhatikan orang-orang yang tidak bergerak di sana. Dan ketika seorang perempuan cantik ada di hadapannya, hmm, mempelajari anatomi wanita sepertinya ide yang bagus. Dunia dengan waktu berhenti bisa menjadi laboratorium seni terbaik yang membuat Ben leluasa mempelajari konsep kecantikan. Setelah selesai dengan eksperimen seninya, Ben menggertakan tangannya dan waktu kembali berjalan normal. Keesokan harinya, Ben bekerja seperti biasa. Teman kerjanya sangat usil dan menurunkan celananya tanpa alasan. Di ruang ganti, Ben ngobrol dengan Sharon yang saat itu kelaparan. Ben memberinya sandwich, lalu membantu menyingkirkan kotoran yang menempel di wajah gadis cantik itu. Oke, sepertinya Ben mulai tertarik. Ben berjalan keluar lalu menemukan Matt dan Barry yang berada di tumpukan tisu. Dua lelaki itu menjahili Ben dengan mengatakan bahwa Matt akan mengajak Sharon keluar. Akhirnya, Ben menceritakan perasaannya tersebut pada Sean. Dia mengatakan bahwa Sharon sepertinya tertarik pada Matt. Sebenarnya, meminta pendapat Sean juga bukan ide yang keren. Sean pernah ditampar oleh partner kencanya saat nonton. Ben kembali menjalani hari beratnya di tempat kerja. Di locker, Ben harus mendengarkan ocahan Matt yang memamerkan sesi kencanya dengan Sharon. Matt bahkan mengklaim bahwa dia dan Sharon juga melakukan hubungan badan. Beruntung, manajer datang memberitahu bahwa akan ada pertandingan futsal. Tentu saja, mereka diajak. Dalam pertandingan, ada insiden yang cukup bikin ngilu. Itu saat bola menghantam wajah pak manajer. Dia berjalan keluar arena, lalu mengambil minumnya. Saat asik menyegarkan tenggorokan, dia mendengar sebuah suara. Harusnya tidak ada suara apapun dalam kondisi seperti ini. Dia memeriksa sekitar, dan tiba-tiba saja seseorang lari dengan cepat meninggalkan ruangan. Jadi, ada orang lain yang bisa mengendalikan waktu. Ben kembali ke lapangan dan mengembalikan waktu seperti semula. Malam itu, Ben pergi makan malam dengan Sharon. Ben dan Sharon ternyata sama-sama baru putus. Sharon bercerita bahwa dia ingin pergi ke Amerika Selatan untuk menjadi guru. Sementara Ben, tentu saja, ia ingin menjadi pelukis terkenal. Tak selang lama setelah itu, Ben mengantarkan Sharon pulang. Keduanya saling berbagi ciuman. Di tempat kerja, sebaiknya kita melihat kondisi pak manajer. Wajahnya dipenuhi perban akibat pertandingan kemarin. Pria ini sangat kuat, sehingga mengatakan dirinya baik-baik saja. Dia justru akan mengadakan pesta untuk memperingati ulang tahunnya. Sharon mengundang Ben untuk datang bersama sebagai teman kencan sekaligus mengolok-olok Matt dalam bahasa Spanyol. Dilokar, saat Sharon berpamitan pulang, ia mencium Ben. Saat itu, Ben tahu bahwa kutukan tidurnya telah hilang. Dia tertidur dengan pulas di malam harinya. Hingga esok harinya, dia menerima telpon dari Alex Sprout yang tertarik dengan lukisannya. Ya, sebenarnya itu adalah Matt dan Barry yang mengerjainya. Keduanya kemudian datang ke pesta sang manajer bersama-sama. Tanpa diduga, di sana Ben bertemu dengan Suzy. Ternyata lelaki yang dikencani Suzy adalah adik sang manajer. Setelah beberapa saat berlalu, manajer tampak berusaha berinteraksi fisik dengan Sharon, namun Sharon berusaha menolaknya. Di sisi lain, Suzy memojokkan Ben di lantai atas. Dia mengatakan bahwa dirinya menyesal dan mengajak Ben untuk kembali. Tanpa disadari, Suzy berjalan mendekat dan memulai menciumnya. Ben berusaha menolaknya, namun sayangnya itu terlambat karena di bawah sana, Sharon telah melihatnya. Ben menghentikan waktu berusaha mencari cara untuk meyakinkan Sharon. Namun usahanya tersebut tetap sia-sia. Sharon marah dan meninggalkan Ben. Sejak saat itu, kutukan tidur Ben kembali. Akhirnya, Ben memutuskan untuk mendatangi perusahaan yang tertarik dengan lukisannya kala itu. Dia tidak tahu jika itu hanyalah aksi jail kedua temannya, jadi dia datang dengan harapan bisa meyakinkan Sharon melalui lukisannya. Ben berencana memamerkan gambar Sharon di atas kanvasnya, lalu mengundang gadis tersebut ke pamerannya. Sesampainya di sana, Ben menemui Alex dan mengatakan bahwa ia adalah pelukis yang sempat dihubunginya. Sayangnya, Alex mengatakan bahwa dia tidak pernah menghubunginya. Dari sana, Ben sadar bahwa dirinya dikerjai oleh seseorang. Ben sangat kecewa. Melihat ekspresi Ben, Alex kemudian meminta pria itu untuk menunjukkan lukisannya. Ajaibnya, Alex menyukai lukisan itu yang berarti dia bisa mengeksekusi rencananya sebelumnya. Ben mengirim undangan pamerannya pada Sharon. Sharon berjalan ke dalam gedung melihat kagum wajah dirinya yang melekat di berbagai titik. Dia mendekati Ben dan lelaki itu mulai menjelaskan hubungannya dengan Suzy. Sharon merasa itu tidak perlu dilakukan karena lukisannya sudah menjelaskan semuanya. Keduanya pun akhirnya kembali merajut kisah bahagia. Sekian alur cerita dari film Cashback. Sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Bye-bye.